Rahasia petiwasiat jilid 8. Dalam pada itu, Leong Net Hiong dan Bun Hiong sudah beberapa puluh jurus bergebrak dengan Hekpek Jilong, mereka telah mengeluarkan segenap kemahiran kungfunya tetap juga sukar menahan serangan kedua serigala hitam putih yang lihai itu. Leong Net Hiong merasa kotak hitam itu masih dikuasai olehnya, rasanya tidak perlu mengadu jiwa dengan lawan, segera ia berteriak, Pang Heng, ayolah kita angkat kaki saja sambil berteriak sekuatnya pedang menyabet sehingga serigala putih terpaksa melompat mundur, kesempatan itu digunakan oleh Hit Hiong untuk melompat ke belakang terus kabur secepatnya. Tentu saja serigala putih tidak tinggal diam, ia berteriak aneh terus mengejar. Agaknya Hwi Giyokoan sudah mempunyai perhitungan yang mantap, ia tidak membantu serigala putih untuk mencegap Leong Net Hiong, malahan ketika dilihatnya It Hiong melarikan diri, segera ia menubruk ke arah Pang Bun Hiong. Karena seruan Hit Hiong, selagi Bun Hiong hendak ikut kabur, mendadak dirasakan angin tajam menyambar dari belakang, ia tahu Hwi Giyokoan sedang menyerangnya, cepat ia mengelak, berbareng pedangnya balas menebas. Hwi Giyokoan menangkis dengan potlot bajanya, menyusul dengan jurus tiam chok singkim atau menutup batu menjadi emas, ia tusuk pinggang lawan sambil mengejek, he he, rebahlah anak muda kentut busuk teriak Bun Hiong dengan gusar sambil berkelit, berbareng pedang balas menusuk muka orang. Tapi pada saat itu juga pedang Serigala Hitam telah menyambar tiba, mengancam kaki kirinya. Terpaksa Bun Hiong menarik kembali pedangnya untuk berjaga, ia tangkis serangan Serigala Hitam, habis itu sekali berputar ia tebas pinggang Hwi Giyokoan. Sebenarnya serangan ini hanya gerak tipu saja, dilihatnya Hwi Giyokoan melompat mundur, serem tak ia angkat langkah seribu alias kabur. Siapa tahu, baru saja tubuhnya melayang ke atas, tahu-tahu pedang si Serigala Hitam menyambar tiba pula dari sebelah kiri dengan keruk yang aneh dan tak terduga. Terpaksa Bun Hiong angkat pedang buat menangkis lagi. Karena tubuhnya terapung di udara, ketika kedua pedang beradu, ia tidak tahan, seketika ia tergetar mencelat ke sana. Kesempatan itu digunakan oleh Hwi Giyokoan untuk memburu maju, Bu An Koanpi terus mengetuk dan tepat mengenai betis kanan Bun Hiong. Keruan Bun Hiong menjeret kesakitan dan terbanting ke tanah serta tidak sanggup bangun lagi. Tulang betisnya tidak sampai patah atau retak, namun sakitnya jangan ditanya lagi, hampir saja ia kelengar. Sambil mendengu spotlot bajau Hwi Giyokoan menutup lagi dan tepat mengenai hiatu kelumpuhan, katanya, rebah dan istirahatlah mestinya pedang Serigala Hitam juga menusuk. Mendengar itu ia urung menyerang dan bertanya, tidak kau bunuh dia tidak, kata Giyokoan. Akanku gunakan dia untuk menukar kotak itu, Serigala Hitam memandang ke sana, katanya, tapi entah lari ke mana bocah tadi jangan khawatir, kata Hwi Giyokoan. Dengan tertawa, umpama adikmu tidak berhasil menyusulnya, ku yakin sebentar dia akan putar balik kembali, dalam pada itu Leong Hiong sudah kabur meninggalkan tanah pekuburan itu, sedangkan Serigala Putih masih terus mengejar. Ketika melihat Bun Hiong tidak ikut lari, ia merasa tidak pantas menyelamatkan diri sendiri, segera ia berhenti dan melintangkan pedang di depan dada sambil membentak, berhenti. Coba jawab dulu pertanyaanku. Si Serigala Putih benar-benar berhenti, tanyanya sambil menyeringai, kau mau tanya apa kalian bersaudara dibayar berapa oleh Yat Pit Shul Chai Hwi Giyokoan sehingga kalian mau membantunya tanya Leong Hiong. Serigala Putih memperlihatkan lima jari, jawabnya dengan tertawa, lima kati, lima kati Hoat Yau, nama arak, hah, cuma segitu? Terlampau pelitu cap It Hiong. Apa katamu Serigala Putih melengat? It Hiong mengangkat kotak hitam, katanya dengan tertawa, yang diincar Hwi Giyokoan adalah kota ini. Meski isi kota ini bukan harta benda mestika, namun nilainya sukar ditaksir. Dia minta kalian membantunya merampas kotak ini, tidak pantas kalau dia begitu pelit, hanya memberi lima kati Hoat Yau saja kepada kalian, selain lima kati Hoat Yau, masih ditambah lagi sepuluh kati daging, tukas Serigala Putih. Ah, masih tetap kikir, ujar It Hiong sambil menggeleng. Bila mana aku, paling sedikit akanku beri kalian lima ratus tahil perak, tidak, kami tidak mau perak, kami hanya menghendaki barang makanan, kata Serigala Putih. Perakan dapat dibelikan makanan, masa kalian tidak mau terima uang perak, ujar It Hiong heran. Kami tidak dapat membeli, kami hanya dapat makan, sahut. Peklong alias Serigala Putih. Oh, kiranya begitu, jadi barang siapa minta bantuan kalian, cukup mereka memberi makan kepada kalian dan segala apapun akan kalian kerjakan ya, begitulah, jawab Serigala Putih sambil mengangguk. Baik, aku akan memberi sepuluh kati Hoat Yau dan dua puluh kati daging kepada kalian, mau tanya Rit Hiong. Sepuluh kati Hoat Yau itu berapa jumlahnya? Tanya Serigala Putih dengan bingung. Kira-kira satu gentong sebesar ini, ucap It Hiong sambil kedua tangan membuat suatu lingkaran besar. Serigala Putih merasa senang, serunya. Ha, jika begitu, berapa pula banyaknya dua puluh kati daging itu ada sebanyak seekor anjing, cukup dimakan tiga hari oleh kalian, tutur It Hiong. Baik, boleh kau berikan kepada kami sepuluh kati Hoat Yau dan dua puluh kati daging, lalu takanku bunuh dirimu, kata Serigala Putih dengan kegerangan. Selain itu kalian harus juga membantuku membereskan hiap Pitsyo Ucaih Wigiyokoan itu, tukas It Hiong. Maksudmu, harus kubunuh dia Serigala Putih menegas. Ya, betul, It Hiong mengangguk. Serigala Putih tertegur dan berpikir sejenak, katanya kemudian sambil menggeleng, tidak boleh, ia bilang akan. Pemberi lima kati Hoat Yau dan sepuluh kati daging kepada kami, tidak boleh kubunuh dia, coba jawab, mana lebih banyak antara lima kati dan sepuluh kati Tanya It Hiong tiba-tiba. Hektometer, dengan sendirinya sepuluh kati lebih banyak, jangan kau kira aku tidak dapat terhitung, jengek Serigala Putih dengan lagak cerdas. Kalau sudah tahu sepuluh kati lebih banyak daripada lima kati, kan harus kau turut kepada perkataanku dan jangan tunduk kepadanya, ucap It Hiong dengan tertawa. Kembali Serigala Putih berpikir sejenak, lalu tanya, kapan akan kau beri sepuluh kati Hoat Yau dan dua puluh kati daging kepada kami setelah membunuh Wigiyokoan segera akanku bawa kalian ke kota untuk makan minum, jawab It Hiong. Betul, tidak Dusta Serigala Putih menegas. Pasti tidak ku jilat kembali, jawab It Hiong. Jilat kembali apa tanya Serigala Putih dengan bingung. Maksudku pasti tidak ingkar janji, takkan menjilat kembali apa yang sudah ku katakan, tutur It Hiong. Dan kalau Dusta, engkau mengaku sebagai anak kura-kura, jadi baik, sahut It Hiong. Ayo berangkat kata Pek Long akhirnya, segera ia putar balik. Dan lari ke pekuburan tadi. Sudah lama It Hiong mendengar cerita bahwa Hek Pek Jilang mudah dipikat dengan hadiah, sungguh tak terduga sedemikian gampang caranya. Tentu saja ia sangat girang, segera ia pun berlari ke sana. Hanya sebentar saja kedua orang sudah lari kembali sampai di lareng bukit tadi, tertampak Bun Hiong menggeletak di situ, keruan It Hiong terkejut, cepat tiap tanya. Hi, Pang Heng, bagaimana keadaanmu karena Hiatsu kelumpuhan tertutup, Bun Hiong tidak dapat bergerak sehingga masih terbujur di situ? Jawabnya, Ai, untuk apa kau kembali lagi hiat It Shou Chai Hwi Giyokoan terbahak-bahak, katanya terhadap si Serigala Hitam. Coba lihat, tidak keliru bukan dugaanku tadi Hek Long atau Serigala Hitam memperlihatkan rasa kagum. Jawabnya, Ya, engkau sangat pintar. Dengan potlot bajanya Hwi Giyokoan mengancam hulu hati Pang Bun Hiong, kembali ia bergelak tertawa dan berkata, Nah, Liong Hiap, engkau lebih mengutamakan kotak hitam itu atau mementingkan sahabatmu ini It Hiong berkerut kening dan tidak menjawab. Mendadak Serigala Putih berseru, Koko, lekas binasakan dia tentu saja Serigala Hitam Longo bingung tanyanya, Membinasakan siapa Serigala Putih menuding Hwi Giyokoan dengan goloknya dan Berkata, dia kembali Serigala Hitam melenggong, sebab apa Serigala Putih menuding It Hiong dan menjawab, Ia berjanji akan memberi kita 10 kati hoat tiaw dan 20 kati daging sapi, Serigala Hitam tampak bingung, ucapnya, mana lebih banyak? 10 kati hoat tiaw dan 20 kati daging atau 5 kati hoat tiaw dan 10 kati daging ai, Sungguh bodoh engkau ini, dengan sendirinya 10 kati hoat tiaw dan 20 kati daging lebih banyak, Seru Serigala Putih dengan laga lebih pintar. Hah, bagus teriak Serigala Hitam dengan gembira, Segera pedang bergerak dan bermaksud menyerang Hwi Giyokoan. Air muka Hwi Giyokoan tampak berubah, cepat ia membentak, Nanti dulu Serigala Hitam bergaya siap serang, Tanyanya, kau mau bicara apa dengan gemas Hwi Giyokoan menuding Lyong Net Hiong, Teriaknya dengan garang, dia menipu kalian, Tidak nanti dia mau memberikan 10 kati hoat tiaw dan 20 kati daging kepada kalian, Tidak, dia sudah berjanji, selah Serigala Putih. Dia menyatakan kalau membohongi kami, maka dia mengaku sebagai anak kura-kura, Kiasan anak jadah, tampaknya Hwi Giyokoan sangat memahami perangai Hekpek Jilong, Segera ia berseru pula, jika begitu, akan ku beri. 30 kati hoat tiaw dan 30 kati daging kepada kalian, Maksudmu, pemberianmu itu jauh lebih banyak daripada pemberiannya tanya Serigala Putih. Betul, jawab Giyokoan. Dengan menyesal Serigala Putih lantas berkata kepada Lyong Net Hiong, Wah, maaf, sekarang dia memberi terlebih banyak, Terpaksa tidak dapat ku turut perkataanmu lagi, Habis bicara segera ia mendesak maju ke Ahit Hiong. Cepat It Hiong menggoyang-goyang kedua tangannya dan berseru, Sabar dulu, sabar. Dia hanya memberi 30 kati, sekarang ku beri 60 kati, Kalian tetap menurut saja kepadaku, 60 kati itu berapa tanya Serigala Putih dengan bingung. Satu kali lebih banyak daripada 30 kati, jawab It Hiong. Kembali hati si Serigala Putih tergelitik, Ia berpaling dan tanya Serigala Hitam, Koko, dia bilang 60 kati satu kali lebih banyak daripada 30 kati, Kau mau tidak? Apa benar dia tidak membohongi kita? Serigala Hitam menegas. Pasti benar, tidak nanti dia berani menipu kita, Ucap Serigala Putih dengan penuh keyakinan. Sebab dia sudah menyatakan, Bila dia menipu kita, Maka dia adalah anak kura-kura, Baik kita terima, Jawab Serigala Hitam, Sembari bicara segera ia hendak melancarkan serangan. Cepat Hwi Giyokoan berteriak, Nanti dulu. Biarlah ku beri kalian 100 kati hoat tiaw dan 100 kati daging, Seketika Serigala Hitam mengurungkan lagi serangannya dan bertanya, Apakah 100 kati terlebih banyak daripada 60 kati? Tentu saja jauh lebih banyak, Jawab Hwi Giyokoan. Serigala Hitam sangat senang, Serunya, Nah, adikku, Dia bilang 100 kati jauh lebih banyak daripada 60 kati, Jadi kita tetap menuruti kehendaknya saja, Biar ku beri seribu kati hoat tiaw dan seribu kati daging kepada kalian tanpa ayah Lethiong lantas berteriak pula. Haha, Tidak perlu dijelaskan lagi juga ku tahu, Tentu seribu kati jauh lebih banyak daripada 100 kati, Bukan seru peklong dengan tertawa lebar. Betul, Lebih banyak 10 kali, Sambung Lethiong. Nah, Koko, Serigala Putih berpaling kepada Serigala Hitam, Kita bekerja bagi orang lain dengan tujuan bisa banyak mendapat makanan dan arak, Jika dia mau memberi seribu kati, Kita, Tidak kepalang rasa gemas Hwi Giyokoan, Dengan gusar ia mengentak kaki dan berteriak, Huh, Seribu kati saja terhitung apa? Biar ku beri kalian 5.000 kati hoat tiaw dan 5.000 kati daging, Tampaknya ia khawatir Leong Nithiong akan menyaingi lagi dengan harga lebih tinggi, Dengan Bengi Siam mendahului menuding anak muda itu dan membentak, Ayo, Berani kau. Buka mulut lagi segera ku binasakan kawanmu ini ketika melihat Bun Hiong sudah jatuh dalam cengkeraman musuh tadi, Saat itu juga ia sudah tahu kotak hitam itu sukar dipertahankan lagi. Sebabnya dia berlomba tawar-menawar jasa Hekpek Jilong, Tujuannya hanya ingin membuat utang lawan menumpuk setingginya sehingga mendatangkan kerepotan di kemudian hari. Dengan tertawa hitiong lantas menjawab, Baiklah, Aku menyerah, Engkau yang menang, Engkau yang berhasil membeli mereka, Tidak jadi kau beli hoat tiaw dan daging kepada kami tanya serigala putih. Ithiong berlagak serba susah, Ucapnya, Aku tidak punya cukup uang untuk membeli lima ribu kati hoat tiaw dan lima ribu kati daging, Sebaliknya dia punya, Terpaksa aku menyerah padanya, Jika begitu, Kami harus menurut kepada perkataannya dan akan membunuhmu, Kata serigala putih. Tidak perlu kalian membunuhku, Yang dikehendaki dia hanya kotak ini saja, Ujar Ithiong. Betul tidak, Hiatpit Syuhu Chaihwi Giyokoan mengangguk, Betul, Asalkankah serahkan kotak itu, Segera engkau dan hao hiap yang menggeletak ini boleh pergi dengan bebas, Jika kau ingkar janji berarti engkau anak kura-kura, Tukas Ithiong. Selamanya orang Syuhu kalau bilang satu tidak pernah berubah menjadi dua, Kata Hwi Giyokoan. Baik, Ambil ini serulit hiong sambil melemparkan kotak hitam. Hwi Giyokoan menangkap kotak itu dari benar juga ia tidak membuat susah Pangbun Hiong, Lalu melompat mundur dan membentak, Ayo berangkat, Hekpek Jilang tanpa bicara Hekpek Jilong ikut pergi. Mendadak Leong, Ithiong berteriak, Hekpek Jilong, Jangan lupa dia sudah berjanji hendak memberi lima ribu kati hoa tiaw dan lima ribu kati daging kepada kalian, Tidak, Kami tidak lupa, Jawab serigala putih dari kejauhan, Sudah belasan tombak jauhnya mereka berlari pergi bersama Hwi Giyokoan dan akhirnya menghilang dalam kegelapan. Ithiong lantas mendekati Bun Hiong, Katanya dengan tertawa sambil berjongkok di sampingnya, Apakah hiatomu tertutup Bun Hiong menghela nafas, Katanya, Betul, Cuma yang paling celaka adalah kaki yang terketuk ini, Hampir kemati kesakitan segera Ithiong membuka hiatu orang yang tertutup, Lalu menggulung kaki celananya, Tertampak bagian betis merah, Bengkak dari matang biru, Ia terkejut, Tanyanya dengan khawatir, Retak tidak tulangnya tidak, Kalau patahkan runyam, Jawab Bun Hiong, Tadi ku suruh kau lari, Kenapa tidak kau lakukan tanya Ithiong, Tentu saja aku ingin lari, Tapi tak dapat lari, Jawab Bun Hiong, A.I. Akibat dirimu kotak hitam itu jadi hilang lagi, Ucap Ithiong, Dengan mendongkol Bun Hiong menjawab, Hektometer, Bisa juga kau bicara demikian, Kalau tidak ada aku tentu sejak tadi tamat riwayatmu, Ithiong tertawa, Baik, Tidak aku salahkan dirimu lagi, Marilah kita pulang, Bun Hiong merabah betisnya yang bengkak, Katanya, Jangan tergesa dulu, Sekarang aku masih kesakitan setengah mati dan tidak sanggup berjalan, Ithiong berpaling dan memandang jenazah Pokyangtian, Katanya kemudian sambil menggeleng, Orang Si Hui itu sungguh berhati keji, Sampai saudara angkat sendiri juga dibunuhnya, Ini menandakan biarpun mengangkat saudara juga tidak ada gunanya, Makanya tidak nanti aku mengangkat saudara denganmu, Ujar Bun Hiong. Ithiong tertawa, Belum pernah ku minta mengangkat saudara denganmu, Buat apa kau bicara demikian? Bun Hiong juga tertawa, Tanyanya, Eh, Mengapa dengan begitu saja kau serahkan kotak hitam itu kepadanya, Sebab kalau kotak hilang masih dapat dicari kembali, Sebaliknya bila kau matikan tidak dapat hidup lagi, Ujar Ithiong. Bun Hiong tersenyum, Kita bukan saudara angkat segala, Buat apa kau tolong diriku justru lantaran kita bukan saudara angkat, Makanya harus ku selamatkan nyawamu, Jawab Ithiong. Dan sekarang kotak itu sudah hilang di bawah lari, Apa rencanamu sekarang? Tanya Bun Hiong. Akanku bawa nih Beng Ai untuk menemui Tui Beng Poan Koan Turposik, Jawab Ithiong. Apa dengan kera demikian akan dapat menemukan kembali kotak itu? Ithiong menggeleng, Tidak, Sementara ini takkan kupikirkan kotak itu, Sebab apa? Tanya Bun Hiong. Setelah kupikir pergi datang, Aku merasa tidak perlu membuang nyawa bagi kotak itu, Kata Ithiong. Bila sekarang ku rebut kembali kotak itu soal lain tidak ku ketahui, Yang jelas kawanan Lok Lin Jitkot yang lain seperti Ang Liu Sohban Sam Hian, Cian In Chiuloh Bok Kong, Kim Chi Pasong Go An Po, Tok Gan Bu Siang Ong Siang dan Cong Jing Bin Seng Ithang pasti akan muncul susul menyusul, Sebab itulah lebih baik bagiku untuk menunggu dan melihat dulu, Akanku tunggu bila mana mereka sudah saling labrak hingga kehabisan tenaga dan ambruk sendiri barulah ku ambil kembali kotak itu, Masa engkau tidak khawatir dalam pada itu ada orang akan membuka kotak itu dan membawa lari isinya tanya Bun Hiong dengan tertawa. Jika Pok Yang Tian saja tidak mampu membukanya, Orang lain pasti sukar juga membukanya, Ujar Liyong Nityong, Kupikir di antara kolong langit ini cuma ada dua orang saja yang mampu membukanya, Dua orang siapa tanya Bun Hiong. Yang satu adalah orang yang memasukkan barang ke dalam kotak itu, Dan seorang lagi ialah si tokoh misterius di Capek Pania itu, Bukan tukas Bun Hiong. Tepat Ithiong mengangguk. Sampai saat ini mungkin kedua orang itu belum lagi mengetahui kotak hitam itu sedang menjadi incaran orang banyak, Kata Bun Hiong. Betul, sambung let Hiong. Adapun kecuali kedua orang itu, Barang siapa berani sembarangan membuka kotak itu, Mungkin mereka akan ikut meledak sehingga hancur lebur oleh obat pasang yang terisi di dalam kotak, Sebab itulah engkau tidak khawatir akan kehilangan kotak itu, Tukas Bun Hiong dengan tertawa. Betul, sebab itulah satu-satunya urusan yang akan kita kerjakan sekarang adalah membawa Oh Beng Ai untuk menemui Tupo Sik, Terbeliak maca Bun Hiong, Apa katamu? Kau bilang kita hitiong mengangguk, Ya, kita, kecuali engkau tidak mau ikut pergi, Bukankah kemarin kau bilang tak dapat membawaku menemui Tupo Sik, Kenapa sekarang pendirianmu berubah It Hiong menengadah memandang bintang yang bertaburan di langit? Jawabnya dengan tertawa, Sebab cuaca malam ini sangat indah, Dengan pedang terhunus Bun Hiong berdiri, Tulang betis terasa sangat sakit, Dengan kening bekernyit ia berkata, Wah, tidak sanggup, aku tidak dapat berjalan, Akanku gendongmu, Kata It Hiong, Segera ia tarik Bun Hiong ke punggungnya dan dibawa lari ke bawah bukit, Pada suatu pagi hari yang cerah, Dengan menumpang sebuah kereta mewah Leong Mit Hiong datang ke Boan Wan Jun, Jalan kembang yang pada malam hari ramai dikunjungi orang itu, Pada pagi hari kelihatan sepi lengang, Pintu setiap rumah hiburan itu masih tertutup rapat, Para perempuan hiburan itu masih tidurnya, Sudah menjadi kebiasaan mereka, Kalau hari sudah lewat tengah hari barulah mereka bangun, Habis itu berdandan dan makan siang, Lalu siap bekerja lagi menerima tamu, It Hiong turun dari keretanya, Ia pesan kusir supaya menunggu, Lalu ia mengetuk pintu Boan Wan Jun, Sampai sekian lamanya ia mengetuk pintu baru kelihatan seorang pesuruh membuka pintu dengan meti masih sepat, Begitu pintu terbuka ia lantas mengomel, Ai, tuanku, pagi, baru tiba engkau sudah datang kemari, masa, Aduh, ampun, kiranya Liong Kongcu adanya, Wah, maaf hamba bermata lamur, Sungguh pantas mampus setelah tahu siapa yang mengetuk pintu, Seketika sikap pesuruh itu berubah, Cepat ia memberi hormat dan berulang minta maaf, Sambil melangkah ke dalam rumah It Hiong bertanya, Di mana Gionyo dia masih tidur, Masih tidur, Biar hamba membangunkan dia, Seru si pesuruh dengan cengar-cengir, Segera ia hendak lari ke dalam, Tapi It Hiong lantas mencegahnya, Tidak perlu, Boleh kau pergi tidur lagi, Akanku bangunkan dia sendiri, Pesuruh itu menjura dan mengiakan, It Hiong tidak bicara lagi, Langsung ia menuju ke belakang, Setiba di luar kamar Gionyo, Ia coba pasang telinga, Setelah tidak terdengar suara mendengkur orang lelaki, Barulah ia mengetuk pintu, Siapa itu tanya Gionyo di dalam dengan suara yang kemalas-malasan, Aku jawab It Hiong dengan tertawa, Kekasihmu Gionyo mengenali suaranya, Cepat ia bangun dan berpakaian, Lalu membuka pintu kamar, Tegurnya dengan tertawa genit, Kenapa sepagi ini sudah datang kemari, It Hiong menyelingap ke dalam kamar, Lalu berjongkok, Melongok-kolong tempat tidur, Kemudian membuka lemari dan menggeledahnya, Hei, apa yang kau cari tanya Gionyo dengan terkesiap, Gendakmu kata It Hiong dengan tertawa, Buset seru Gionyo dengan tertawa, Jika engkau sembarangan omong lagi, Nanti takkan kugubris lagi dirimu, It Hiong terus mendekatnya dan menciumnya di sana sini, Giong ni mau tidak melawan, Juga tidak menolak dan membiarkan anak muda itu menciumnya, Sudah dapat hati It Hiong terus merogoh rempah, Mendadak ia angkat si nona dan dibawa ke tempat tidur, Keruan Giong ni mar menjadi tegang, Ia meronta dan berseru, Hei, kau mau apa? Lekas lepaskan, Jangan sembrono memangnya kenapa ujar It Hiong dengan tertawa, Tidak, tidak boleh, Seru Giong niyo dengan marah, Wah, mana tahan kata It Hiong dengan tangan sibuk menggerayang, Giong ni mar memukul dadanya dan berkata, Jika engkau sembarangan lagi segera aku menjerit minta tolong boleh saja menjerit, Kata It Hiong, Benar juga, segera Giong ni mar pentang mulut hendak berteriak, Tapi It Hiong keburu mendekat mulutnya dan berkata, Baik, jangan berkawok, biar kuampunimu, Habis berucap nona itu lantas dilepaskannya, Muka Giong ni mar tampak merah dan napas tersengal, Katanya, Ai, engkau ini juga tidak genah, Serupa lelaki busuk yang lain saja, Aku tidak guberis padamu lagi, Tidak guberis padaku It Hiong menegas, Ehem, Giong ni mar mengangguk, Betul It Hiong menegas pula, Ya, Kembali si nona mengangguk, It Hiong menyengir, Wah, Jika begini terpaksa aku pulang saja, Sembari bicara ia terus putar tubuh dan mau tinggal pergi, Giong ni mar menjadi kebuakan malah, Cepat ia berseru, Hei, Nanti dulu ada apa lagi It Hiong berhenti dan tertawa, Kan belum kau ceritakan kira bagaimana kau selesaikan orang yang bernama Tempuk San itu, Kenapa kau pergi begitu saja ujar Giong niu, Habis, Engkau tidak menggubris ku lagi, Ujar It Hiong, Giong ni mau tertawa, Ia mendekati anak muda itu dan memegang bahunya, Katanya, Mari, Asalkan pakai aturan sedikit tentu ku guberis, Engkau bukan ni Beng A.I., Kira bagaimana aku harus pakai aturan tapi apapun juga aku masih suci bersih, Kata si Nona. It Hiong tersenyum, Katanya, Baik, Mari kita duduk dan bicara, Ia membawanya duduk di tepi tempat tidur, Lalu berkata pula dengan tertawa, Biar ku beritahukan padamu, Hendaknya engkau jangan kaget. Orang yang mengaku bernama Tempuk San itu sesungguhnya bernama Pok yang Tian dan berjuluk inti, Yang, Saat ini dia sudah mati, Hah, Kau bunuh dia seru Giyok Nyo dengan terkejut. It Hiong menggeleng, Tidak, Aku tidak membunuhnya, Dia mati di tangan seorang saudara angkatnya yang bernama Hiat Pitsuyu Chaihwi Giyokoan. Kemarin malam, Setelah aku dan Pang Bun Hiong membawanya pulang ke hotelnya, Kemudian dia mengaku bahwa kotak hitam yang dirampasnya dariku itu ditanam di suatu tanah pekuburan. Kami lantas menyewa kereta dan membawanya ke pekuburan itu, Begitulah ia lantas menceritakan apa yang terjadi di pekuburan itu semalam. Giyok Nyo mau terkejut mengikuti kisah itu, Katanya, Wah, Dan kotak itu telah dibawa lari begitu saja oleh orang yang bernama Hiat Pitsuyu Chaihwi Giyokoan. Kami lantas bagaimana keadaan luka pangkong cuh tanya Giyok Nyo. Tidak terlalu parah, Selang dua hari pun akan sembuh, Jawabit Hiong. Dan sekarang bagaimana rencanamu tanya pula Giyok Nyo. Kupikir hendak mengajakmu piknik ke Bokji Oh, Kata Itiong. Kotak itu tidak kau urus lagi tidak mau lagi. Kotak itu adalah benda yang membawa alamat jelek, Barang siapa memperolehnya akan tertimpasial. Aku kan orang baik-baik, Buat apa mencari penyakit sendiri Giyok Nyo mau berpikir sejenak, Katanya kemudian dengan tertawa, Benar juga kotak itu tidak kau urus lagi. Barang itu memang membawa alamat tidak baik, Eh, Coba kau permisi dulu kepada Gwicho Ayo, Keretaku sudah menunggu di luar, Ayolah segera kita berangkat pesiar ke Bokji Oh, Giyok Nyo mengiakan, Ia beranjak keluar. Tak lama kemudian ia sudah kembali, Katanya dengan tertawa, Beres. Biar ku ganti pakaian dulu dan segera kita berangkat. Sekarang silakan engkau keluar sebentar, Bawalah dua potong baju lebih banyak, Kata Itiong. Buat apa tanya si Nona? Bila mana cukup menyenangkan, Boleh kita tinggal beberapa hari di sana, Ujar Itiong. Wah, jangan, Kata Gwicho Ayo. Kau khawatir ku ganggu dirimu habis engkau sudah terbiasa begitu, Mau tak mau aku harus waspada, Jangan khawatir, Ujar Itiong dengan tertawa. Jika hendak ku ganggu dirimu, Di sini juga dapat ku lakukan. Cukup ku tutup hiatu kelumpuhan dan hiatu bisu, Membuatmu tidak dapat bergerak dan bersuara, Kan dapat ku lakukan sekehendaku atas dirimu. Engkau harus bersumpah takkan mengganggu ku, Pinta Gwicho Ayo. Boleh, Jawab Itiong sambil berdoa. Malaikat mahasakti, Aku Liong Itiong bersumpah, Bila mana tanpa persetujuannya ku ganggu dia, Biarlah aku mati di atas tubuh orang perempuan, Buset, Masa mati di atas tubuh orang perempuan kau anggap sebagai semacam hukuman, Tanya Giong Itiong dengan melengkong. Tentu saja juga semacam hukuman, Jawab Itiong. Coba pikir, Bila mana seorang lelaki mati di atas tubuh orang perempuan, Kan serba susah dia, Giong Itiong mengomel, Tampaknya mati pun engkau rela asalkan tidur dengan orang perempuan. Tidak bisa, Sumpah lagi sekali baik, Kata Itiong. Malaikat maha kuasa, Bila mana ku ganggu Giong Itiong, Biarlah kalau mati aku dijerumuskan ke neraka. Nah, Mendingan begitu, Ujar Giong Itiong dengan tertawa. Sekarang keluarlah sebentar, Dengan tersenyum Itiong keluar kamar. Giong Itiong menutup pintu kamar dan mulai ganti baju dan berdandan. Tidak terlalu lama ia membuka pintu, Terlihat dia bersolek dengan sederhana tapi anggun, Sedikit pun tidak ada tanda-tanda sebagai anak perempuan dunia hiburan, Malahan kelihatan terlebih cantik. Sudah beresanya Itiong dengan tertawa. Ya, Boleh tidak aku berdandan begini tanya si Nona dengan tertawa. Itiong mengangguk memuji, Bagus setali, Memangnya engkau harus berdandan kira begini baru memperbernamani Deng Ai, Giong Nimao tersenyum menggiurkan, Katanya, marilah berangkat segera kedua orang meninggalkan Bo Anwan Jun dengan menumpang kereta. Setelah kereta keluar kota, Langsung menuju ke Bokji Oh, Danau tanpa sedih. Di mana pangkong cutahnya Giong Niu? Dia tinggal di hotel dan merawat lukanya, Jawab Itiong. Kan menumpang kereta, Kenapa tidak mengajaknya serta? Ujar Giong Niu. Ia bilang cuma akan merusak suasana saja bila berada bersama kita, Maka tidak mau ikut, Tutur Itiong dengan tertawa. Baik juga dia, Ujar Giong Niu dengan tersenyum. Kau suka padanya tanya Itiong. Jangan semblarang omong, Jawab Giong Niu. Aku cuma bilang dia cukup baik, Memangnya, Engkau lantas cemburu Itiong terbahak, Haha, Masa aku cemburu. Soalnya bila manakah suka padanya, Sedikitpun aku takkan marah dan menyesal, Sebab apa tanya Giong Niu? Sebab dia memang ada segi-segi yang patut disukai, Aku juga sangat suka padanya, Jawab Itiong. Kalian tidak dua lagi, Tanya Giong Niu dengan tertawa. Sekarang kami tidak ingin dua lagi, Aku tidak sampai hati melukai dia, Ilmu silat kalian pendekar naga dan pendekar harimau sama tingginya, Bila mana kalian mau bergabung untuk kerjasama, Berbuat amal dan membantu kaum lemah, Tentu kalian akan dapat berbuat banyak, Itiong tersenyum, Jika benar demikian jalan pikiranmu, Kami berjanji pasti takkan membuatmu kecewa, Ia memandangnya dengan lekat-lekat, Tanyanya kemudian, Dengan tersenyum, Giong Niu, Apakah nama aslimu ialah nih Beng Ai? Mendadak Giong Niu menunduk dan tidak menjawab. Eh, kenapa tanya Rit Hiong? Giong Niu mau terdiam agak lama baru mengangkat kepalanya, Katanya dengan tertawa, Namaku memang betul Beng Ai, Hanya tidak sini, Sebenarnya Rit Hiong sudah mengambil keputusan, Asalkan si Nona mengaku sebagai adik perempuan oh kiam lem, Maka si Nona akan dianggapnya sebagai gadis keluarga baik-baik Dan takkan main gerai yang lagi kepadanya. Segera ia tanya, Engkau tidak sini, Habis si apa aku? Aku si oh, Si kan bukan sesuatu dosa, Kenapa mesti mengaku sini sebagai perempuan hiburan yang hina-gina? Buat apa segala sesuatu bicara terus terang kepada orang betul juga ucapanmu, Jika, Begitu kakakmu bernama oh lem hui, Begitu ya, Giong Niemar mengangguk. Melihat si Nona belum lagi mau mengaku sebagai adik perempuan yang jauh ong oh kiam lem, It Hiong rada kecewa juga, Ia angkat pundak dan berkata, Ai, Bila mana kakakmu tidak mati, Tentu engkau takkan telantar dan terjerungus di dunia hiburan seperti ini, Mungkin sudah suratan nasib, Ucap Giong Niemar dengan Tersenyum getir, Tapi mengapa engkau tidak mau menikah saja, Ujar It Hiong, Dalam keadaan tidak punya sana kadang, Kere bagaimana aku dapat menikah? Masa aku harus mendatangi setiap orang dan bertanya apakah mau menikahiku? Kere bagaimana aku dapat bicara demikian dan engkau lantas terjerungus ke curang pelacuran seperti ini ya, Jawab Giong Niemar. Sejak kecil aku memang hidup miskin dan susah, Hampir tidak pernah hidup senang satu hari pun. Makanya aku menjadi nekat dan memutuskan akan mencari makan berdasarkan sedikit parahku yang lumayan ini, Sedapatnya ingin hidup layak, Dan sekarang apakah kau rasakan hidup dengan baik dan layak? Tanya Rit Hiong. Giong Niemar menggeleng, Ucapnya dengan tersenyum getir, Sekarang menyesal pun sudah terlambat, Kukira belum terlampau lambat, Asalkan engkau bertekad akan kembali ke tengah masyarakat yang baik, Engkau pasti dapat hidup dengan baik? Bicara si gampang, Ujar Giong Niemar dengan menghela nafas. Sekali terpeleset menyesal selama hidup, Ingin sadar kembali pun sudah terlambat, Memangnya engkau sendiri merasa tidak sanggup kembali lagi ke jalan yang baik, Tanya Rit Hiong. Bukan begitu soalnya, Kata Giong Niemar. Aku cuma merasa orang baik sukar dicari. Setiap tamu yang datang mencari hiburan hampir seluruhnya bukan, Bukan suami idaman, Termasuk aku tanya Rit Hiong dengan tertawa. Giong Niemar tersenyum malu, Katanya, Engkau harus dikecualikan, Cuma aku cukup menyadari, Orang luar biasa seperti dirimu tidak nanti penujui bunga layu semacam diriku ini. Engkau bukan bunga layu, Engkau kan masih suci bersih, Kata Rit Hiong. Siapa yang mau tahu ujar Giong Niemar? Sekali anak perempuan sudah terjerumus ke dunia hina ini, Biarpun dicuci di sungai kuning juga takkan bersih, Jangan engkau menyesali diri sendiri, Kata Rit Hiong. Yang suka padamu bukan cuma aku saja, Si Pang Bun Hiong pun pernah berkata padaku, Katanya bila mana aku tidak mau padamu dia yang mau, Muka Giong Niemar menjadi merah dan bersuara, Oh, lantas bagaimana jawabmu aku tidak menjawabnya, Tutur Rit Hiong. Cuma, kecuali aku mati, Kalau tidak, mana ada kesempatan baginya untuk mendapatkan dirimu, Dengan perasaan Mesra Giong Niemar memandangnya, Katanya dengan gembira, Engkau tidak, tidak dusa padaku asalkan engkau tidak dusa padaku, Pasti aku pun tidak dusa padamu, Kata Rit Hiong. Mendadak ia menguapkan Tuk, Semalaman aku tidak tidur dengan baik, Sungguh sekarang. Aku ingin tidur, silakan tidur, Kata Giong Niem. It Hiong tidak bicara lagi, Ia bersandar ke belakang, Sebentar saja ia benar tertidur. Seng Surya sudah condong ke barat, Kereta itu masih terus melanjutkan perjalanan, Sejauh itu Liong It Hiong masih tertidur dengan lelap. Sering Giong Niemar melongok keluar kereta, Memandang panorama di luar, Lama-lama ia tidak sabar dan juga merasa sangsi, Ia lantas mendorong It Hiong sambil berseru, Hei, bangun, Bangun It Hiong membuka mata, Tanyanya, Ada apa sejak pagi kau tidur sampai sekarang, Kan sudah cukup, Kata si Nona. It Hiong kucek-kucek matanya yang masih sepat, Ucapnya, Oh, waktu apa sekarang sudah dekat maghrib? Jawab Giong Niemar. It Hiong melongok keluar kereta, Lalu berkata, Kiranya sudah seharian dalam perjalanan, Rasanya aku baru tidur sebentar saja, Kita ini kesasar atau tidak? Tanya Giong Niemar tiba-tiba. Kesasar? Mana bisa kata It Hiong? Menurut cerita orang, Letak Mok Jioh tidak terlampau jauh, Sedangkan kita sudah seharian dalam perjalanan, Mengapa? Belum lagi sampai mungkin sudah dekat, Ujar It Hiong. Coba tanya si Kusir, Mungkin benar kesasar, Kata Giong Niemar. It Hiong menyingkap tabir kereta dan tanya si Kusir, Hei, Bung, Apa kamu tidak salah jalan tidak? Jawab si Kusir. Berapa lama lagi baru akan sampai di Bok Jioh? Kira-kira dua jam lagi, Masa begitu jauh ya? It Hiong menurunkan tabir lalu tanya Giong Niemar, Engkau lapar tidak terlihat air muka si Nona seperti menahan sesuatu perasaan, Jawabnya, Tidak terlalu lapar, Cuma aku, Aku ingin turun sebentar, Mau apa tanya It Hiong? Muka Giong Niemar menjadi merah. Mau kencing ucapnya lirih. Oh, Kembali It Hiong menyingkap tabir dan berseru kepada Sais, Hei, Bung, Berhenti dulu Kusir mengiakan dan menghentikan keretanya. It Hiong membuka pintu kereta dan memapah Giong Niemar turun. Tanyanya, Perlu kuantar tidak tidak perlu, Biar ku pergi sendiri, Jawab si Nona. Ia terus menuju ke dalam hutan di tepi jalan sana, Tidak lama kemudian ia sudah kembali dan naik ke atas kereta lagi, Katanya, Baiklah, Lanjutkan perjalanan, Maka kereta lantas dilarikan pula ke depan. It Hiong mengeluarkan sebungkus makanan katanya, Mari kita makan, Ini ku bawa dari hotel, Makanan yang dibawanya terdiri dari macam-macam lauk pauk gorengan dan ada lagi kue tawar. Rupanya Giong Niem suka makan gorengan sayap ayam, Ia pilih sepotong sayap dan dimakan dengan nikmatnya. Lengkap juga perbekalanmu, Sungguh rapi kera berpikirmu, Kata si Nona. Semua ini khusus disiapkan untukmu, Kata Yat Hiong. Maka harus kau makan sekenyangnya, Lekas kau pun makan, Ajak Giong Niu. Tanpa bicara lagi Yat Hiong lantas makan kue dan lauk pauk lain. Hanya sebentar saja sebungkus makanan itu sudah disapu bersih oleh mereka. Lalu Yat Hiong mengeluarkan sebotol arak, Katanya, ini bukan arak melainkan air minum biasa, kau mau minum tidak mau berikan secangkir padaku, Pinta Giong Niu sambil mengangguk. Yat Hiong mengeluarkan pula sebuah mangkuk, dituangnya setengah mangkuk air minum itu kepada si Nona, Katanya dengan tertawa, Jika ini arak, berani kau minum tidak berani, Jawab Giong Niu sambil menerima mangkuk air itu. Yat Hiong tersenyum. Masa engkau tidak takut akan mabuk tidak? Jawab si Nona. Sebab apa? Tanya Yat Hiong. Sebab engkau sudah bersumpah takkan mengangguku, kata Giong Niu. Habis berkata ia terus minum semangkuk air itu. Hihi, engkau terperangkap, Ucap Yat Hiong dengan tertawa. Apa katamu berubah juga air muka Giong Niu? Telah ku taruh obat tidur di dalam air, Segera engkau akan jatuh pingsan, kata Yat Hiong tertawa. Tentu saja Giong Niu mau tidak percaya, Ia mencemooh, Huh, jangan kau takut-takuti aku, Tidak, aku bicara sesungguhnya, kata Yat Hiong. Akanku hitung tiga kali dan engkau akan jatuh pingsan. Nah, satu, dua, tiga beluk, Giong Niu benar-benar rogoh terkulai. Pada waktu yang tepat Yat Hiong sempat memegangi si Nona Sehingga kepalanya tidak sampai terbentur-benjut, Lalu direbahkannya perlahan diok. Pada saat itulah si kusir mendadak menyingkap tabir dan melongo ke dalam, Katanya dengan tertawa, Wah, alangkah kejamnya engkau ini, Betul-betul telah kau kerjai dia, Terpaksa, kata Hit Hiong. Biarlah dia tidurnya akan lebih baik, Kalau tidak mungkin gak akan ribut. Betul, jika dia tahu engkau tidak mengajaknya piknik ke bok jiloh, Pasti tidak akan ribut, Kata si kusir dengan tertawa. Cuma, engkau akan menggunakan kesempatan pada kesempitan atau tidak. Jangan khawatir, Orang si Liong tidak nanti berbuat curang, Kata Hit Hiong. Sudah seharian aku mengendarai kereta, Sekarang giliranmu, Kata kusir itu. Buset, Serulit Hiong dengan tertawa. Engkau ini kusir, Aku penumpang, Masa kusir berani menyuruh penumpang menjadi kusir bagimu. Sungguh terlalu jangan omong kosong, Lekas mengendarai kereta, Serul si kusir sambil menghentikan keretanya, Lalu menyusup ke dalam kereta. Dan awas, Jangan kau gerayangi dia, Ada kemungkinan akan kuambil dia sebagai istri, Kata Hit Hiong. Ya, ya, tahu, Jawab si kusir. Hit Hiong tertawa dan turun dari tempat duduknya, Lalu naik ke bagian kusir di depan, Ia tarik tali kendali dan dilarikan lagi kereta itu. Kiranya si kusir yang mendadak berubah menjadi penumpang ini tak lain tak bukan adalah samaran hao hiapang Bun Hiong. Sesudah duduk di kereta, Bun Hiong menyingsingkan kaki celananya untuk memeriksa betis yang cedera dipukul Hwi Giyokoan itu, Dilihatnya bagian itu belum hilang bengkaknya, Ia menggeleng kepala dan menghela nafas, Gumamnya, Sialan, Hampir patah kakiku oleh pukulan Hwi Giyokoan, It Hiong tertawa mendengar ucapannya, Katanya, Hanya terluka sedikit saja sudah berkeluh kesah panjang pendek, Tampaknya engkau ini sudah terbiasa hidup enak, Sejak berkecimpung di dunia Kango belum pernah terluka, Baru sekarang ini untuk pertama kalinya, Kata Bun Hiong. Seorang panglima perang pun ada kemungkinan gugur di garis depan, Selanjutnya bila engkau berada bersamaku, Pada suatu hari pasti akan menderita terlebih hebat, Untuk ini harus ada persiapan mental bagimu, Kata It Hiong. Tidak perlu kau takuti aku, Kata Bun Hiong. Pengalamanku tidak kurang banyak daripadamu, Kejadian apapun pernah kulihat, Tapi tampaknya engkau tidak tahan sakit, Bukan seorang yang sanggup menahan derita, Ujar It Hiong. Aku memang tidak kenal apa artinya derita, Kalau dapat menghindari penderitaan pasti akan ku hindari, Hanya orang tolol yang mau mencari susah sendiri, Ujar Bun Hiong dengan tertawa. Kau kira engkau dapat menghindar? Tanya It Hiong. Akanku hindari sedapatnya, Sahuk Bun Hiong. It Hiong tertawa dan tidak menanggapi lagi. Tidak lama kemudian cuaca pun gelap, Malam sudah tiba. Perjalanan masih terus berlangsung, Dekat tengah malam barulah It Hiong menghentikan keretanya, Dikeluarkannya satu ember makanan kuda yang sudah disiapkan sebelumnya, Setelah kuda makan kenyang baru melanjutkan perjalanan lagi. Seterusnya kereta tidak pernah berhenti pula, Ketika fajar keesokannya tiba barulah kereta berhenti di suatu kaki bukit. Ternyata selama sehari semalam kereta sudah menempuh perjalanan sejauh lebih 400 li. Setelah kereta berhenti, It Hiong melompat turun dan berseru, Sudah sampai, Ayolah turun Bun Hiong membuka pintu kereta dan turun, Ia pandang suasana di sekitarnya, Katanya dan tertawa, Jika tidak salah pandanganku, Tempat inilah kaki gunung Bokansan sebelah utara, It Hiong mengangguk, Katanya dengan tertawa, Betul, Tempat yang pernah kau jelajahi ternyata tidak sedikit. Apakah dia tinggal di atas gunung? Tanya Bun Hiong. Betul, Jawab It Hiong. Ia masih tidur dengan nyenyak, Apakah perlu dibangunkan? Tanya Bun Hiong. Tidak perlu, Sesudah bertemu dengan supusit baru dia dibangunkan, Ujar It Hiong. Ia lantas melepaskan kuda dari tali kendali kereta, Kuda dituntunya ke tengah sebuah sungai gunung yang cetek, Dengan air sungai ia mandikan kudanya. Warna kuda itu semula merah coklat, Akan tetapi setelah disiram air dan disikat, Seketika bulu kuda berubah warna, Sekarang berubah menjadi putih, Warna merah coklat tadi telah luntur seluruhnya. Kiranya kuda inilah kuda putih Pak Liongki. Kesayangan It Hiong, Demi untuk menipu Giyok Nio, Kemarin ia telah mewarnai kuda putih itu dengan wenter merah coklat. Sesudah tiba di tempat tujuan, Maka warna asli kuda itu dipulihkan. Sesudah memandikan kuda, Dituntunya kuda itu dan diserahkan kepada Bun Hiong, Katanya, boleh kau naiki kuda ini, Kita masih harus menempuh suatu jarak cukup jauh, Lalu bagaimana dengan si dia tanya Bun Hiong? Akanku gendongi ya, Ujar It Hiong. Dan bagaimana kereta itu tanya Bun Hiong pula. Buang saja, Kata It Hiong. Kereta masih baru begini kan sayang, Kalau dibuang begitu saja ujar Bun Hiong dengan melengat. Kan lebih baik kita tarik ke dalam hutan, Kelak mungkin masih dapat kita gunakan lagi, It Hiong mengangguk, Boleh juga. Ia masuk ke dalam kereta dan mengangkat keluar Giyok Nio, Nona itu ditaruhnya di atas tanah, Lalu kereta diseret ke dalam hutan, Disembunyikan di bawah pohon yang lebat dari sukar terlihat. Lalu ia putar balik dan memondong Giyok Nio dan berkata, Mari berangkat Bun Hiong sudah pasang pelana kuda, Segera ia mencemplak ke atas kuda dan ikut It Hiong mendaki gunung. Bo Kansan adalah cagang pegunungan Tian Bo Ksan, Pekohonan tumbuh lebat, Pemandangan indah permai, Di mana-mana hanya hutan bumbu yang rimbun, Suatu tempat tamasya yang terkenal. Tentang sejarah Bo Kansan boleh dikatakan sudah cukup tua, Konon pada waktu kerajaan Gow di zaman Jun Chiu, Ketika Raja Gow memerintahkan Kan Chiang menggembeleng pedang, Di pegunungan inilah Kan Chiang menempa baja. Namun baja yang ditempa ternyata tidak mau cair, Maka istri Kan Chiang yang bernama Bok Xia bertanya apa sebabnya, Kan Chiang menjawab, Dahulu mendiang guruku juga gagal menempa baja, Akhirnya menggunakan orang perempuan sebagai tembal dan pedang berhasil digembleng, Setelah mendapat keterangan itu, Malamnya di luar Tauseng suami Bok Xia terjun ke dalam tungku, Ketika Kan Chiang mengetahui apa yang terjadi, Namun Bok Xia sudah terbakar menjadi ibu. Anehnya baja yang ditempanya lantas cair, Dan Kan Chiang berhasil menggembeleng dua bilah pedang jantan dan betina, Serta diberi bernama menurut nama mereka. Nama Gunung Bok Kan ini pun lahir dari kisah tersebut. Dengan sendirinya Bun Heng juga tahu dongeng itu, Dengan tersenyum ia tanya, Eh, kau percaya Kan Chiang memang pernah megembeleng pedang di sini Dengan sendirinya dongeng itu sukar dipercaya Dan juga tidak ada alasan untuk dipercaya, Ujar Et Heng. Kupikir kedua pedang pusaka yang bernama Kan Chiang dan Bok Xia itu pasti ada, Cuma sejarahnya sudah terlalu lama sehingga sudah lama hilang jejaknya. Mungkin begitu, ujar Et Heng. Pernah ku pesiar ke sini, Tutur Bun Heng, Banyak tempat tamasya di lareng gunung ini, Bahwa Tsuposip memilih tempat ini sebagai tempat tirakatnya, Sungguh harus diakui dia memang pintar menikmati hidupnya, Ya, dia tinggal di sini, Didekat suatu tempat indah yang bernama Lohoteng, Tutur Et Heng. Apakah rumah tinggalnya sebuah gubuk bambu? Tanya Bun Heng. Dari mana kau tahu melengat juga It Heng oleh pertanyaan orang. Terus terang, Pertengahan bulan 12 tahun yang lalu pernah ku pesiar ke sini, Tutur Bun Heng. Didekat Lohoteng ku rasakan bangunan gubuk itu sangat indah, Ku taksir pemilik rumah pasti seorang cendik ya, Maka timbul hasrat ku untuk berkenalan, Segera ku datangi, Akhirnya bagaimana selawit Heng? Akhirnya menubruk tempat kosong, Cuan rumah tidak ada di tempat, Mungkin lagi keluar, It Heng tersenyum, Tidak, Cuan rumahnya ada, Hanya dia tidak mau menerima tamu asing seperti dirimu ini, Bila mana ku tahu Cuan rumahnya adalah Tui Beng Poan Koan Tuposik, Tidak bisa tidak akan ku paksa dia muncul menemuiku, Ujar Bun Heng dengan tertawa. Wataknya memang nyentrik, Maka jangan kau buat dia marah, Sekali dia marah, Akibatnya bisa runyam, Kata It Heng. Runyam bagaimana tanya Bun Heng? Kalau tidak mengomel terus-menerus selama tiga hari sedikitnya, Bisa jadi selama tiga hari pula dia tidak mau bicara, Kata It Heng. Pada waktu dia memaki orang tidak ada seorang pun mampu menyuruhnya tutup mulut. Sebaliknya ketika dia tutup mulut, Juga tidak ada seorang pun sanggup menyuruhnya buka mulut. Wah, jika demikian, Dia benar-benar makhluk tua aneh, Kata Bun Heng tertawa. Ya, Meski wataknya sangat aneh, Tapi otaknya justru sangat pencer, Kata It Heng. Caranya menganalisis sesuatu urusan biasanya sangat cepat dan tepat, Semuanya dapat diperhitungkannya dengan Jitu, Engkau sangat memuja dia tanya Bun Heng. Yee, Bahkan aku siap sedia bekerja baginya, Jawab It Heng. Jika engkau berkumpul setian lama dengan dia, Tentu kau pun akan tak lupa adanya lahir batin dan rela disuruh bekerja apapun baginya. Begitulah keduanya sambil berjalan seraya berbicara, Kira-kira 2-3 li jauhnya, Sampailah mereka di wilayah Lohoteng yang dituju. It Heng menjadi penunjuk jalan, Ia membawa kawannya menyusuri sebuah jalan setapak yang berlikum-likum, Akhirnya sampai di pinggang gunung yang rindang dan sepi, Lalu terlihatlah rumah gede bambu yang dimaksud. Rumah gubuk itu tidak besar, Tapi pekarangan yang dikelilingi dengan pagar bambu cukup luas Dan tertanam berbagai pekohonan bunga yang indah dan aneh, Bagi siapapun sekali pandang pasti akan timbul rasa senang Dan yakin si tuan rumah pasti seorang pertapa yang terpelajar. Setiba di depan pagar bambu, Segera It Heng berteriak, Lik Tioh Lotiang, Bapak bambu hijau, Adakah engkau di rumah Bun Heng? Heran oleh ucapan It Heng, Dengan suara lirih ia tanya, Kau panggil dia Lik Tioh Lotiang ya, Jawab It Heng dengan mendesis. Ini cuma semacam kode, Supaya dia tahu akulah yang datang, Tengah bicara, Terdengar dari dalam rumah ada suara orang tua menjawab, Masuk saja It Heng berpaling dan berkata kepada Bun Heng, Kau tunggu sebentar di luar, Biar ku masuk memberitahukan padanya, Bila mana dia memperbolahkan kau masuk, Barulah engkau masuk ke sana, Bun Heng mengangguk, Ia turun dari kodanya dan menunggu di situ. It Heng lantas membuka pintu pagar, Baru saja melangkah masuk, Tiba-tiba dari dalam rumah Tui Beng Poan Koan Tse Posit berseru pula, Yang itu juga disilakan masuk, Rupanya ia tahu juga ada orang asing ikut datang bersama It Heng. Mendengar nada ucapan Tse Posit cukup ramah, It Heng tahu hati orang lagi senang, Segera ia berkata pula kepada Bun Heng, Bres, dia minta kau masuk, Silakan ikut masuk bersamaku, Bun Heng lantas menambat kuda dan masuk bersama It Heng. Ruangan rumah bambu ini sangat sederhana, Namun sangat resik, Segala perabotan hampir seluruhnya terbuat dari bambu Sehingga menimbulkan semacam suasana yang khas. Tui Beng Poan Koan duduk tenang di suatu kursi bambu yang pakai sandaran. Usianya antara 60 lebih, Perawakannya kekarkuat, Mukanya bulat, Kedua matanya sangat besar, Pada waktu tidak marah juga kelihatan seperti orang marah sehingga membuat orang gentar. Ketika melihat It Heng masuk dengan memondong seorang nona, Di belakangnya ikut pula seorang pemuda, Wajah Tse Posit memperlihatkan rasa heran dan kejut, Tapi dia tidak bertanya, Agaknya dia seorang yang tidak suka banyak bicara. Setelah It Heng menaruh Giyok Nima pada sebuah kursi bambu yang lain, Lalu ia memberi hormat kepada Tse Posit dan berkata, Lopo tau, Sudah ku bawa kemari orang yang kau minta. Tui Beng Poan Koan Tse Posit hanya bersuara perlahan, Namun pandangannya menatap Bun Heng tanpa berkedip. Bun Heng rada kikuk, Ia pun memberi hormat dan berkata, Cai Hapang Bun Heng menyampaikan salam hormat kepada Tulo Chiam Pua, Mulut Tse Posit tampak menjengkit, Jengetnya, Ku ingat tahun yang lalu pernah kau datang kemari, Betul, Bun Heng memberi hormat pula. Daya ingat Lopo Chiam Pua sungguh sangat bagus, Urusan yang sudah berselang beberapa bulan masih belum lupa, Tse Posit menatapnya dengan sorot metel, Tajam, Tanyanya kemudian, Untuk apa pula kau datang kemari cepat? It Hiong menerangkan, Dia adalah sahabatku yang baru, Sekali ini akulah yang mengajaknya kemari, Tui Beng Poan Koan Tse Posit berpaling dan melotot padanya, Jengetnya, Sahabat baru lantas kau bawa dia kemari begitu saja? Apakah kau khawatir hidupku terlalu awet dan membuat susah padamu? Maka perlu dibikin mati lebih cepat bukan begitu maksudku, Jawabat Hiong. Ku tahu dia dapat dipercaya, Maka ku bawa dia kemari. Dia bukan lain dari Ho Hiap Pang Bun Hiong yang namanya terkenal di utara dan selatan, Tuposit tidak terpengaruh oleh nama Ho Hiap, Ia masih bersikap dingin, Katanya dengan nada keptus, Biarpun dia setan iblis juga sama, Kalau aku tidak memberi izin, Tidak boleh sembarangan kau bawa orang kemari. Aku berani menjamin kepadamu bahwa dia pasti seorang pemuda yang baik dan pakai aturan, Tidak nanti berbuat sesuatu yang merugikanmu, Kata Yit Hiong. Hektometer, kau bicara seenaknya saja, Memangnya engkau ini cacing pita dalam perutnya sehingga kau tahu dia dapat dipercaya dan pratsuposit tambah marah. Apa yang pernah ku katakan padamu sudah kau lupakan seluruhnya. Kenal orangnya, kenal memukanya, Kera bagaimana tahu hatinya. Berdasarkan apa kau bilang dia pemuda yang baik. Berdasarkan apa pula kau berani menjamin dia pasti takkan berbuat sesuatu yang merugikan diriku. Makin bicara makin keras suaranya, Sorot matanya juga tambah beringas serupa Yit Hiong hendak di caploknya mentah-mentah. Padahal Pang Bun Hiong juga pemuda yang beratak angkuh, Tidak pernah dihina oleh siapapun, Kini melihat sikap si kakek sedemikian garangnya, Ia naik pip tam juga, tanpa pikir ia balas memaki, Dasar tua bangka, Bila kau takut ku bikin susah padamu, Biarlah ku angkat kaki saja dari sini dan habis perkara, Buat apa begitu galak mendadak, Suposit menarik muka, Ditatapnya anak muda itu dengan tajam dan mendengus dengan kering, Bagus, berani kau maki aku apa. Tidak ada tegang juga perasaan Bun Hiong, Namun dia tetap bandel dan menjawab, Ku maki tua bangka padamu, Mau apa kurang ajar? Coba maki sekali lagi dan pratsiposit. Diam-diam Bun Hiong mengumpulkan tenaga pada kedua tangan Dan siap menyambut serangan orang secara mendadak, Di mulut ia menjawab dengan bandel pula, Biarpun maki seratus kali lagi juga ku berani, Tua bangka tentu saja Yit Hiong kelabakan, Berulang ia memberi kedipan metu sebagai tanda agar lekas Bun Hiong melarikan diri. Namun Bun Hiong tidak mau lari, Sebaliknya malah memperlihatkan sikap menantang, Tampaknya ia sudah bertekad akan menghadapi labrakan Tui Beng Poan Koan Suposit. Coba maki sekali lagi jengek pula si kakek. Tua bangka tanpa pikir Bun Hiong benar-benar memaki lagi. Sinar metu, Tui Beng Poan Koan seakan-akan membara, Kembali ia berteriak, sekali lagi tanpa gentar Bun Hiong memaki pula, Tua bangka, kan sudah ku katakan, Biarpun memaki lagi seratus kali juga ku berani, Mendadak air Muka Tui Beng Poan Koan yang semula beringas itu mengendur, Rasa gusarnya mendadak buyar sama sekali dan berubah menjadi senyuman yang welas asih, Katanya, bagus, Maki lagi beberapa kali juga tidak menjadi soal, Cuma jangan telanjur menjadi biasa, Bun Hiong tidak tahu mengapa sikap orang mendadak bisa berubah, Seketika ia melongo bingung malah. Duduklah kata Tui Beng Poan Koan kemudian dengan tertawa. Untuk apa tanya Bun Hiong dengan melenggong? Tupu Sip tersenyum, Katanya, Selama berpuluh tahun ini tidak ada seorang pun berani memaki diriku secara berhadapan, Tapi kau bocah ini justru mempunyai keberanian ini, Hal ini menandakan anak muda seperti dirimu memang bakat yang dapat dipupuk, Sungguh aku sangat senang, It Hiong tertawa geli, Baru sekarang perasaannya yang tegang merasa lega. Sebaliknya Pang Bun Hiong menyengir serba salah. Banyak juga orang aneh yang pernah dilihatnya, Tapi tidak ada seorang pun seaneh Tui Beng Poan Koan ini, Dirinya telah memakinya, Bukannya marah, Sebaliknya dia malah menaruh kesan baik padanya, Dalil macam apakah ini? Ia masih meragukan perubahan sikap si kakek itu mungkin cuma pura-pura saja, Maka dia tetap waspada, Katanya kemudian, Sungguh aku tidak mengerti maksudmu, Hahaha, Selanjutnya engkau tentu akan paham, Seru Tui Beng Poan Koan dengan tergelak, Sekarang engkau adalah tamuku, Silakan duduk It Hiong cukup kenal watak si kakek situ itu, Ia tahu orang sudah tidak mempunyai rasa permusuhan lagi terhadap Pang Bun Hiong, Segera ia menukas dengan tertawa, Pang Heng, silakan duduk, Urusan sudah beres Bun Hiong masih ragu sejenak, Akhirnya barulah ia duduk, Lalu Tui Beng Poan Koan berkata kepada Liong It Hiong, Pandanganmu memang tidak keliru, Engkau telah mengikat seorang sahabat baik, Tapi kami ada janji dual yang belum terlaksana, Kata It Hiong dengan tertawa, Oh, sebab apa tanya Tui Beng Poan Koan dengan melengak, Soalnya kami saling tidak mau mengalah, Kami sudah sepakat akan bertanding untuk menentukan siapa yang asor, Tapi lantaran macam-macam urusan, Sejauh ini pertarungan itu belum sempat berlangsung, Demikian tutur It Hiong, Oh, lantas kapan kalian hendak bertanding, Tanya Tui Beng Poan Koan dengan tertawa, Nanti pada sewaktu hatiku lagi kesal, Segera akan kulabrak dia, Jawab It Hiong, Sekarang pikiranku lagi gembira, Aku tidak ingin berkelahi, Tui Beng Poan Koan lantas berpaling ke arah Bun Hiong, Katanya dengan tersenyum, Pernah juga ku dengar nama Hao Hiap yang tenar, Tak tersangka yang dimaksudkan adalah dirimu ini, Eh, siapa gurumu kepandaianku adalah hasil latihanku dari berbagai perguruan, Sehingga aku tidak mempunyai guru yang resmi, Jawab Bun Hiong, Aneh juga, Tui Beng Poan Koan menyatakan rasa herannya, Bahwa cuma perguruan biasa dapat mendidik anak muda seperti dirimu, Sungguh suatu kejutan, Ku belajar sedikit kepandaian dari berbagai perguruan sana-sini, Lalu aku berkelana, Dan mencari jago kelas tinggi untuk bertanding, Dalam pertandingan itu berhasil ku curi jurus serangan lawan yang liai, Semuanya ku kumpulkan, Lama-lama dari himpunan berbagai ilmu silat itu dapatlah ku lebur dan ku ciptakan semacam kungfu tersendiri, Tui Beng Poan Koan manggut-manggut sebagai tanda memuji, Lalu ia berkata kepada It Hiong dengan tertawa, Beraniku katakan dia jauh lebih pintar daripadamu, It Hiong, It Hiong mengangkat pundak, Jawabnya, Dia memang sok pintar, Eh, Kapan kalian mulai berkenalan tanya Tui Beng Poan Koan? Wah, Ceritanya agak panjang, Tutur It Hiong, Apakah engkau tidak mau memeriksa dulu nona yang ku bawa ini Tui Beng Poan Koan? Memandang Giyok Niyo sekejap, Katanya, Engkau tidak salah tangkap orang, Dia memang betul adik perempuan Engjiao Ong Oh Kiam Lem. Apakah kau temukan di Adi Long Jun Ih di Kim Tan? Tidak, Kutemukan di Adi Boan Wan Jun di Kim Leng, Sahut It Hiong. Cuma sebelum kutemukan di Adi sana sudah lebih dulu ku kenal di Adi suatu tempat lain, Bagaimana terjadinya tanya Tui Beng Poan Koan? It Hiong lantas mengisahkan apa yang dialaminya, Dimulai sebelum dia datang di kota Kim Tan, Lebih dulu dia bertemu dengan Pang Bun Hiong di pedusunan itu, Kedua orang lantas bersepakat akan bertanding di bukit luar kota, Di sana dirinya bertemu dengan si Hin yang sekarat dan memberi pesan serta memberi kotak hitam kepadanya. Kemudian sepanjang perjalanan selalu muncul orang mencegatnya dan hendak merampas kotak hitam. Di Sian Li Bio berhasil ditolongnya Nih Beng Ai, Tapi pada hari berikutnya Nona itu dibawa lari oleh In Tiong Yan Pock Yang Tian, Karena ingin menyelamatkan Nih Beng Ai, Terpaksa ia menyerahkan kotak hitam itu kepada Pock Yang Tian. Akhirnya ketika pulang ke Kim Leng bersama, Pang Bun Hiong, Di luar dugaan diketahuinya Nih Beng Ai ternyata sana dengan Giyok Nih mau adanya, Begitulah semua itu diceritakannya dengan jelas. Habis mendengarkan kisah itu, Tanpa terasa terunjuk rasa heran pada wajah Turo Sip, Ia tanya, Jika demikian, Jadi Oh Beng Ai berbuat begitu hanya karena dipaksa oleh Pock Yang Tian Dan bukannya sengaja berkomplot untuk menipu Muid Hiong mengangguk. Ya, tampaknya memang begitu, Jika dia berkomplot dengan Pock Yang Tian, Tentu pada waktu Pock Yang Tian datang ke Bo An Wan Jun, Tidak nanti dia mau mengirim kabar kepadaku untuk datang menangkapnya, Akan tetapi dia benar-benar mengirim berita kepadaku. Dari sini dapat diketahui dia memang tidak berkomplot dengan Pock Yang Tian, Bila benar begitu, Kenapa Pock Yang Tian tidak mau berkomplot saja dengan perempuan lain, Tapi pilihannya jatuh padanya ujar Tui Beng Poan Koan. Ini disebabkan Pock Yang Tian adalah saudara angkat mendiang Eng Jiao Ong Wah Kiam Blem, Tuturit Hiong. Ia tahu Wah Kiam Blem mempunyai adik perempuan yang terjerumus di rumah pelacuran, Ia anggap dapat memikat diriku dengan kecantikan orang perempuan, Maka dia memaksanya memancing diriku. Ini cuma kejadian secara kebetulan saja, Tidak mungkin Pock Yang Tian mengetahui aku hendak mencari Giyok Niu.